Selamat pagi, selamat ulang tahun untuk kita semua Jemaat GKI Karangsaru Semarang Karena tepat hari ini, selasa 7 April 2020, GKI Karangsaru genap berusia 85 tahun Anugerah demi anugerah telah Allah limpahkan kepada gereja kita Dan kiranya GKI Karangsaru dapat menjadi gereja yang semakin diperkenan hati Tuhan Marilah Jemaat, kita akan mengawali hikmat pagi hari ini dengan berdoa Bapak di surga, kami bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami Dan terima kasih juga 85 tahun sudah Tuhan memberkati gereja kami, GKI Karangsaru Semarang Dan kiranya dengan bertambah usia, bertambah pula cinta gerejamu kepada engkau Dan semakin hari Tuhan juga mencintai GKI Karangsaru Dan segala karya yang dilakukan dapat diberkati oleh Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan Sebentar kami akan merenungkan sabdamu, persabdalah karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema renungan hari ini adalah belajar dari orang-orang rekhab Terambil dari Yeremia 35 ayat 12 hingga 19 Dan saya akan membaca ayat yang ke-14 Memang perintah Yonadab bin rekhab itu masih ditepati Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya Sebab mereka mendengarkan perintah Bapak leluhur mereka Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus Tetapi kamu tidak mendengarkan aku Demikianlah sabda Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, Dennis J.D.H.N. Pernah menulis sebuah pertanyaan yang mengusip perasaan orang-orang Kristen Pertanyaannya ialah Pernahkah saudara berjumpa dengan seseorang yang memiliki sifat-sifat Kristiani Sehingga saudara menduga ia adalah orang Kristiani Tetapi ternyata faktanya Ia bukan orang percaya Ia belum mengenal Yesus, sang jurus lama Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus inilah yang sering kali terjadi Terkadang kita melihat orang yang tidak mengenal Yesus Justru mereka dapat memegang standar moral sedemikian rupa konsisten Dibandingkan dengan orang Kristiani yang memegang standar Allah Di dalam perjanjian lama terdapat satu kisah yang sangat menarik Tentang bagaimana seorang Nabi Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Namun mereka hidup di dalam ketaatan yang luar biasa Nabi Yeremia pernah berjumpa dengan kelompok orang semacam itu Perjumpaannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Tetapi hidup di dalam ketaatan Menjadi pengalaman yang sangat berkesan Dan kemudian juga dapat menjadi pelajaran berharga Bagi kita semua pada saat ini Orang-orang yang tidak mengenal Allah Tetapi hidup dalam ketaatan yang luar biasa Yang dijumpai oleh Nabi Yeremia Adalah bangsa pengembara yang hidup secara nomaden Dan disebut sebagai orang-orang rekab Walaupun mereka bukan umat pilihan Allah Tetapi Allah memuji ketaatan mereka Contoh ketaatan mereka adalah Nenek moyang orang-orang rekab Telah mengajarkan supaya mereka jangan minum anggur Atau tidak boleh minum anggur Oleh karenanya saat Yeremia menawari mereka anggur Mereka menolaknya Hal ini bisa kita lihat di ayat yang kelima dan keenam Itulah sebabnya Yeremia ingin menunjukkan kepada orang-orang Yehuda Tentang seperti apakah ketaatan itu Allah ingin Yehuda Memiliki ketaatan terhadapnya Sama seperti orang-orang rekab yang taat kepada para pemimpin mereka Saat ini pun kita banyak melihat orang-orang yang tidak percaya Menganut ajaran moral mereka dengan sungguh-sungguh Sementara orang kristiani sendiri malah tidak taat kepada Tuhan Jangan sampai saat melihat kita orang-orang rekab zaman ini lebih taat daripada kita orang kristiani Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Orang Kristen harus memiliki gaya hidup taat kepada Allah Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bagi hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Kita ajarkan kami ketaatan yang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan Kepada perintah-perintah Tuhan Jangan sampai orang memandang kami dan mengatakan bahwa orang-orang dunia jauh lebih taat dibandingkan kami umat Tuhan Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan nyata atas kami semua Sehingga kami didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang terus berjuang di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firmanmu dan kami percayakan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati